Intro Salam teman-teman yang hadir pada sore ini Dalam baca Alkitab Satu Raja-Raja Pasal 7 sampai dengan pasal 9 Sebelumnya Akan dibuka doa oleh Jovanka Silahkan Jovanka Mari kita bersatu dalam doa Puji dan syukur kita panjatkan Kehadiran Tuhan dimana Tuhan memberikan kesehatan kepada kita Pada saat ini Bisa berkumpul dalam keadaan sehat Terima kasih Tuhan Berkati kami dalam acara Kebaktian kami Dari awal, pertengahan Sampai mengakhiri kebaktian ini Kami serahkan ke tanganmu Ya Tuhan kebaktian ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Amin Kita baca Lima ayat-lima ayat ya Sekar bisa ikut baca gak? Iya ya Oke Kenneth Oh Kenneth ya? Oh iya berdua Berarti Pertama Cing-Cing Kedua Jovanka Ketiga Kenneth Keempat Sekar Kelima Barulah Oke Cing-Cing siap 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 Mulai Satu raja-raja Pasal 7 Ayat 1 Salomo mendirikan istananya Sampai 13 tahun namanya Barulah selesai Seluruh Istananya itu Dua Ia mendirikan gedung Kutar Libanon 100 hasta Panjangnya Dan 50 hasta Lebarnya Dan 30 hasta Tingginya Disanggau oleh Tiga gejor Tiang Kayu aras Yang disanggau oleh Tiang Tiang Itu 45 jumlanya Yakni 15 sejajar Empat Ada pula Tiga jajar Jendera Berbeda Jendera Berhadapan Dengan jendera Tiga kali Lima Dan semua Pintu Dan jendera Segi empat Bangunnya Jendera Berhadapan Dengan jendera Tiga kali Jovanka Ayat 6 Jovanka Saya dulu deh Nanti Dilanjutin Nama Jovanka Oke Ayat 6 Ia membuat juga Balai Saka 50 hasta Panjangnya Dan 30 hasta Lebarnya Dengan Di sebelah Depannya Sebuah Balai Lagi Yang bertiang Dan bertangga Di sebelah Depannya Ayat 7 Dibuatnya juga Balai Singasana Tempat Ia memutuskan Hukum Balai Pengadilan Yang ditutupi Dengan Kayu Aras Dari Langit Sampai Ke Balok Langit Langit Ayat 8 Dan gedung Kediamannya Sendiri Di pelataran Yang lain Lebih Ke Sebelah Dalam Lagi Dari Balai Itu Adalah Sama Buatannya Dan bagi Anak Firaun Yang diambil Salomo Menjadi Istrinya Dibuatnya Juga Sebuah Gedung Sama Dengan Balai Itu Ayat 9 Tembok Dari Semuanya Ini Dibuat Dari Batu Yang Mahal Mahal Yang Sesuai Dengan Ukuran Batu Pahat Digergaji Dengan Gergaji Dari Sebelah Dalam Dan Dari Sebelah Luar Dari Dasar Sampai Ke Atas Dan Juga Dari Tembok Luar Sampai Tembok Pelataran Besar Ayat 10 Bahkan Dasar Gedung Gedung Itu Dari Batu Yang Mahal Mahal Batu Yang Besar Batu Yang Sepuluh Asta Dan Batu Yang Delapan Asta Ayat Di Bagian Atas Ada Batu Yang Mahal Berukuran Batu Pahat Dan Kayu Aras Juga Ayat 12 Sekeliling Pelataran Besar Ada Tembok Tiga Jajar Batu Pahat Dan Satu Jajar Balok Kayu Aras Demikian Juga Sekeliling Pelataran Dalam Rumah Tuhan Dan Belainya Ayat 13 Raja Salomo Menyuruh Orang Menjemput Hiram Dari Tirus Ayat 14 Dia adalah Ani Seorang Janda Dari Suku Nesali Sedang Ayahnya Tiran 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 Penuh Dengan Keahdian Pengertian Dan Pengertian Untuk Melakukan Segala Pekerjaan Tembaga Dia Datang Kepada Raja Salomo Lalu Melakukan Segala Pekerjaan Itu Bagi Raja Ayat 15 Ia Buat Tiang Tembaga 18 Yang dapat Dilihat Oleh Tali Yang Hasta Panjang Tiang Yang Kedua Demikian Benet 16 Dibuatnya Juga Dua Ganja Untuk Ditaruh Di Kepala Tiang Itu Dari Tembaga Tuangan Tinggi Ganja Yang Satu Lima Hasta Dan Tinggi Ganja Yang Dua Lima Hasta Dibuatnya Pula Dua Jala Jala Untuk Ganja Yang Ada Dijik Balet Yang Itu Jala Jala Semacam Kawat Bertilin Semacam Untayan Rantai Satu Jala Jala Untuk Ganja Yang Satu Dan Satu Jala Jala Untuk Ganja Yang Kedua Kemudian Dibuatnya Juga Buat Buat Dua Jajar Berkeliling Bata Jala Jaling Satu Untuk Menutupi Ganja Yang Di Ujung Tiang Itu Dan Demikian Pula Dibuatnya Pada Ganja Yang Kedua Dan Ganja Dan Ganja Yang Di Kepala Yang Dekat Balai Depan Itu Berbentuk Bunga Bakung Tingginya Empat Hasa Yakni Ganja Ganja Yang Di Atas Kedua Yang Itu Di Sebelah Atas Sekali Lewat Jalan Jalan Meliti Perut Ganja Itu Dan Buat Buat Delima Ada 200 Berjajar Berkeliling Oh Berkeliling Pada Ganja Yang Satu Demikian Juga Pada Padan Yang Kedua Ia Mendirikan Pilar Pilar Di Serambi Tempat Suci Ketika Ia Mendirikan Pilar Sebelah Kanan Ia Menemani Yakin Lalu Ia Mendirikan Pilar Sebelah Kiri Dan Menamainya Puas Sorry Ini Beda Versi PMB Pada Puncak Pilar Pilar Itu Ada Ukiran Bunga Bakung Demikianlah Pembuatan Pilar Pilar Itu Diselesaikan Kemudian Ia Membuat Laut Tuangan Berbentuk Lingkaran Dari Tepi Ketepinya 10 Hasta Dan Tingginya 5 Hasta Dan Saluran Sepanjang 30 Hasta Yang Melingkar Sekelilingnya Ukiran Buah Labu Berada Di Bawah Sekeliling Tepinya 10 Hasta Mengitari Laut Itu Sekelilingnya Ukiran Buah Labu Yang Dituang Bersama Sama Dalam Dua Baris Laut Itu Berdiri Di Atas 12 Lembu Jantan Tiga Menghadap Ke Utara Dan Tiga Menghadap Ke Barat Tiga Menghadap Ke Selatan Dan Tiga Menghadap Ke Timur Serta Laut Itu Berada Di Atasnya Semua Bagian Tubuh Belakang Lembu Itu Mengarah Ke Dalam Om 26 Om Om Laut Itu Setapak Tangan Dan Tepinya Serupa Tepi Piala Seperti Bunga Bakung Yang Berkembang Laut Itu Dapat Memuat 2000 Bat Air Selanjutnya Dibuatnya Sepuluh Kereta Penopang Dari Tembaga Satu Kereta Empat Hasta Panjangnya Empat Hasta Lebarnya Dan Tiga Hasta Tingginya Beginilah Bentuk Kereta Penopang Itu Ada Papan Penutupnya Dan Papan Itu Papan Itu Diapit Oleh Bingkai Dan Pada Papan Penutup Yang Diapit Oleh Bingkai Itu Ada Singa Lembu Dan Kerup Dan Demikianlah Juga Ada Bingkai Itu Di sebelah Atas Dan Di sebelah Bawah Singa Dan Lembu Itu Ada Karangan Karangan Bunga Yang Tergantung Pada Pada Satu Kereta Penopang Ada Empat Roda Tembaga Dengan Poros Tembaga Dan Pada Keempat Penjurunya Ada Sangga Untuk Menyangga Bejana Pembasuhan Sangga Sangga Itu Dituang Dan Di sebelah Luar Setiap Sangga Ada Karangan Bunga Esra Ayat 31 Bisa Baca Suaranya Kedengaran Ya Pak Apiang Ya Jelas Jelas Oke Oke Ayat Yang 31 Dan Mulut Kereta Penopang Itu Ada Di Sebelah Dalam Sangga Sangga Itu Menonjol Ke Atas Satu Hasta Mulutnya Itu Bundar Kuatannya Sebaget Dan Dalamnya Satu Setengah Hasta Juga Pada Mulutnya Itu Ada Ukiran Tetapi Papan Papan Penutupnya Empat Persegi Jadi Tidak Bundar Ayat Ke 32 Ke Empat Roda Itu Ada Di Bawah Papan Penutup Dan Tangan Tangan Roda Itu Ada Pada Kereta Penopang Itu Dan Tinggi Satu Roda Yalah Sat Mahasta Ayat Ke 33 Dan Buatan Roda Itu Seperti Buatan Roda Kereta Tetapi Tangan Tangannya Bingkarannya Jari-jarinya Dan Napnya Semuanya Keuangan Hati Yang Ke 34 Ke Keempat Sangka Pada Keempat Suruh Setiap Kereta Penopang Adalah Seiras Dengan Kereta Itu Dan Di Sebelah Atas Kereta Penopang Ada Leher Bundar Berkeliling Setengah Hasta Tingginya Di Sebelah Atas Kereta Itu Ada Pula Topang Topang Dan Papan Penutup Yang Seiras Dengan Dia Ayat 36 Maka Pada Muka Topang Topang Itu Dan Pada Papan Papan Penutupnya Diukirkannya Keruk Singah Dan Pohon Korma Masing-masing Menurut Tempat Yang Ada Dan Karangan Bunga Sekeliling Demikianlah Dikerjakannya Ke Sepuluh Kereta Penopang Itu Tuangannya Sama Ukurannya Sama Dan Potongannya Sama Semua Lagi Pula Dibuatnya Sepuluh Bejana Pembasuan Dari Tembaga Setiap Bejana Dapat Memuat Empat Puluh Bat Air Setiap Bejana Empat Puluh Hasta Besarnya Dan Ada Satu Bejana Di Atas Setiap Kereta Dari Kesepuluh Kereta Penopang Penopang Itu Tiga Sembilan Lima Kereta Penopang Ditaruhnya Pada Sisi Kanan Rumah Itu Dan Lima Pada Sisi Kirinya Tetapi Laut Itu Ditaruhnya Pada Sisi Kanan Rumah Itu Arah Tenggara Ayat 40 Dan Hiram Membuat Juga Kuali Kuali Penyodok Penyodok Dan Bokor Bokor Penyiraman Demikian Demikianlah Hiram Menyelesaikan Segala Pekerjaan Yang Harus Dilakukannya Bagi Raja Salomo Di Rumah Tuhan Ting Ting Empat Satu Yakni Kedua Tian Dengan Kedua Bulatan Ganja Yang Dikepala Tian Itu Dan Kedua Jala-jala Yang Menutup Kedua Bulatan Ganja Itu Empat Dua Ke Empat Ratus Buat Delima Untuk Kedua Jala-jala Itu Dua Jala-jala Buat Delima Untuk Satu Jala-jala Guna Menutupi Kedua Bulatan Ganja Di Atas Yang Itu Tiga Kesepuluh Kereta Penopada Kesepuluh Berjalanan Pembasuhan Yang Di Atas Kereta Itu Empat Laut Yang Satu Itu Dan Kedua Belas Tembu Yang Di Bawah Laut Itu Empat Lima Wali-wali Penyodok-penyodok Dan Bokor-bokor Penyirama Segala Perlengkapan Yang Dibuat Hiram Bagi Raja Salomo Di Rumah Tuhan Itu Adalah Dari Tembaga Yang Di Upam Jovanka Ya Ayat Berapa Jovanka Jovanka Ayat 46 Ayat 46 Raja Menuang Semuanya Itu Di Lembah Jordan Di Dalam Tanah Liat Antara Sukkot Dan Sartan Ayat 47 Dan Salomo Membiarkan Segala Perlengkapan Itu Tidak Ditimbang Karena Jumlahnya Yang Amat Besar Berat Tembaga Itu Tidaklah Terhitung Ayat 48 Salomo Membuat Juga Segala Perlengkapan Yang Ada Di Rumah Tuhan Mes Misah Termin Meja Mereka Memang Menarung Rotis Sajian Ayat 49 Kandel 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 Dari Mas Murni 5 Di Belas Di Sebelah Kanan Dan 5 Di Sebelah Kiri Di Depan Ruang Belakang Kembang Kembang Lampu Lampunya Dan Sepit Sepit Dari Mas Ayat 50 Pasu-pasunya, pisau-pisaunya Bokor-bokor Penyiramannya, cawan-cawannya Dan perebaran-perebarannya Dari emas murni Engsel-engsel untuk pintu ruang Dalam yakni tempat Maha Kudus dan engsel-engsel Untuk pintu ruang besar Baik suci dari emas Maka dinaplah Segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan Kemudian Salomo memasukkan Barang-barang kudus Daud Ayahnya yang menaruh Perak emas dan barang-barang Itu dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan Pada waktu itu Raja Salomo Menurut Para tua-tua Israel Dan semua kepala suku Yakni para pemimpin Buah orang Israel Berkumpul di hadapannya Di Yerusalem Untuk mengangkut Tabut perjanjian Tuhan Dari kota Daud Yaitu Sion Maka pada hari raya Di bulan Etanim Yakni bulan ketujuh Berkumpulah Di hadapan Raja Salomo Semua orang Israel Setelah semua Tua-tua Israel Datang Maka imam-imam Mengangkat Tabut itu Mereka mengangkut Tabut Tuhan Dan timah Ketempuan Dan segala Barang kudus Yang ada Dalam timah itu Semuanya Itu diangkut Oleh imam-imam Dan orang-orang lewi Oke Kemudian Kemudian Tetapi Raja Salomo Dan segenap Umat Israel Yang sudah berkumpul Di hadapannya Berdiri bersama-sama Dengan dia Di depan Tabut itu Dan mempersembahkan Kambing domba Dan lembu sapi Yang tidak terhitung Dan tidak terbilang Banyaknya Kemudian Imam-imam Membawa Tabut Perjanjian Tuhan itu Ketempatnya Di ruang belakang rumah itu Di tempat Maha Kudus Tepat di bawah Sayap kerup-kerup Sebab Kerup-kerup itu Mengembangkan Kedua sayapnya Di atas Tempat tabut itu Sehingga Kerup-kerup itu Menudungi tabut Serta Kayu-kayu Pengusungnya Dari atas Kayu-kayu Pengusung itu Demikian Panjangnya Sehingga Ujungnya Kelihatan Dari tempat Kudus Yang di depan Ruang belakang itu Tetapi Tidak kelihatan Dari luar Dan disitulah Tempatnya Sampai hari ini Dalam tabut itu Tidak ada Apa-apa Selain dari Kedua Loh batu Yang diletakkan Musa Kedalamnya Di gunung Horeb Yakni Loh-loh Batu Bertuliskan Perjanjian Yang diadakan Tuhan Dengan Orang Israel Pada waktu Perjalanan Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Ayat 10 Ketika Imam-imam Keluar Dari tempat Kudus Datanglah awan Memenuhi rumah Tuhan Sebelas Sehingga Imam-imam Tidak Tahan Berdiri Untuk Menyelenggarakan Kebaktian Oleh karena Awan itu Sebab Kemulian Tuhan Memenuhi rumah Tuhan Pada waktu itu Berkatalah Salomo Tuhan Telah Menetapkan Matahari Di langit Tetapi Ia Memutuskan Untuk Diam Dalam Kekelaman Ayat 13 Sekarang Aku Telah Mendirikan Rumah Kediaman Bagimu Tempat Engkau Menetap Selama Lamanya Tuhan Menepati Janjinya Kepada Daud Ayat 14 Kemudian Berpalinglah Raja Lalu Memberkati Seluruh Jemaah Israel Sedang Segenap Jumlah Jemaah Israel Berdiri Maut 15 Ia berkata Terpujilah Tuhan Ala Israel Yang telah Menyelesaikan Dengan Tangannya Apa Yang Difirmankannya Dengan Mulutnya Kepada Daud Ayahku Demikian Ayat Yang Ke 16 Sejak Aku Membawa Umat Israel Keluar Dari Mesir Tidak Ada Kota Yang Kupili Di Antara Segala Suku Israel Untuk Mendirikan Rumah Di Sana Sebagai Tempat Kediaman Namaku Tetapi Aku Telah Memilih Daud Untuk Berkuasa Atas Umat Israel Ayat Yang 17 Lalu Raja Melanjutkan Ketika Daud Ayahku Bermaksud Mendirikan Rumah Untuk Nama Tuhan Ala Israel Berfirman Tuhan Kepadanya Engkau Bermaksud Mendirikan Rumah Untuk Namaku Dan Maksudmu Itu Memang Baik Hanya Bukanlah Engkau Yang Akan Mendirikan Rumah Itu Melinkan Anak Bandung Yang Akan Lahir Kelak Dialah Yang Akan Mendirikan Rumah Itu Untuk Namaku Ayat 20 Jadi Tuhan Telah Menampati Janji Yang Telah Dijak Aku Telah Bangkit Mengantikan Daud Ayahku Dan Telah Duduk Di Atas Tata Kerajaan Israel Seperti Yang Dikirmankan Telah Mendirikan Rumah Ini Untuk Nama Tuhan Ala Israel Ayat 21 Dan Telah Menyediakan Disana Tempat Untuk Tabut Yang Memuat Perjanjian Yang Telah Diadakan Tuhan Dengan Nenek Moyang Kita Ketika Mereka Dibawanya Keluar Dari Mesir Doa Salomo Ayat 22 Kemudian Berdirilah Salomo Di Depan Mesbah Tuhan Di Hadapan Segenap Jemaah Israel Ditadakannya Tangannya Ke langit Lalu Berkata Ya Tuhan Ala Israel Tidak Ada Ala Seperti Engkau Di Langit Di Atas Dan Di Bumi Di Bawah Engkau Yang Memelihara Perjanjian Dan Kasih Setia Kepada Hamba Hambamu Yang Dengan Segenap Hatinya Hidup Hidup Hadapan Mu Ayat 24 Engkau Yang Tetap Berpegang Pada Janjimu Terhadap Hambamu Daud Ayaku Dan Yang Telah Mengenapi Dengan Tanganmu Apa Yang Kau Firmankan Dengan Mulutmu Seperti Yang Terjadi Pada Hari Ini Ayat 25 Maka Sekarang Ya Tuhan Ala Israel Pelihara Apa Yang Kau Janjikan Kepada Hambamu Daud Ayaku Dengan Berkata Keturunanmu Takkan Terputus Di Hadapanku Dan Tetap Akan Duduk Di Atas Tatah Kerajaan Israel Asal Anak Anak Tetap Hidup Di Hadapanku Sama Seperti Engkau Hidup Di Hadapanku Maka Sekarang Ya Allah Israel Biarlah Kiranya Menjadi Nyata Keteguhan Janji Yang Telah Kau Ucapkan Kepada Hambamu Daud Ayaku 27 Tetapi Benarkah Allah Hentak Diam Di Atas Bumi Sesungguhnya Langit Bahkan Langit Yang Mengatasi Segala Langit Tidak Dapat Memuat Engkau Terlebih Lagi Rumah Yang Kudirikan Ini 28 Maka Berparinlah Kepada Doa Dan Permohonan Hambamu Ini Ya Tuhan Alahku Dengarkanlah Seruan Dan Doa Yang Hambamu Panjatkan Di Hadapamu Pada Hari Ini 29 Kiranya Matamu Terbuka Terhadap Rumah Ini Sian Dan Malam Terhadap Tempat Yang Kau Katakan Namaku Akan Tinggal Disana Yang Hambamu Panjarkan Di Tempat Ini 30 Dan Dengarkanlah Permohonan Hambamu Dan Umat Israel Yang Mereka Panjarkan Di Tempat Ini Bahwa Engkau Juga Yang Mendengarnya Di Tempat Kediaman Mu Di Surga Dan Apabila Engkau Mendengarnya Maka Engkau Akan Mengampuni Tuhan Jepang Ayat 31 Ayat 31 Jika Seseorang Telah Berdosa Kepada Temannya Lalu Diwajibkan Mengangkat Sumpah Dengan Mengutuk Dirinya Dan Dia Datang Bersumpah Kedepan Mesbah Mesbah Di Dalam Rumah Ini Ayat 32 Maka Engkau Pun Kiranya Mendengarkannya Di Sorga Dan Bertindak Serta Mengadili Hambah Hambamu Yakni Menyatakan Bersalah Orang Yang Bersalah Dengan Menanggungkan Perbuatannya Kepada Orang Itu Sendiri Tetapi Menyatakan Benar Orang Benar Dengan Memberi Pembalasan Kepadanya Yang Sesuai Dengan Kebenarannya Ayat 33 Apabila Umatmu Israel Terpukul Kalah Oleh Musuhnya Karena Mereka Berdosa Kepadamu Kemudian Mereka Berbalik Kepadamu Dan Mengakui Namamu Dan Mereka Berdoa Kepadamu Di Rumah Ini Ayat 34 Maka Engkau Pun Kiranya Mendengarkannya Di Sorgah Dan Mengampuni Dosa Umatmu Israel Dan Mengembalikan Mereka Ketanah Yang Telah Kau Berikan Kepada Menek Moyang Mereka Ayat 35 Apabila Lange Tertutup Sehingga Tidak Ada Hujan Sebab Mereka Berdosa Kepadamu Lalu Mereka Berdoa Di Tempat Ini Dan Mengakui Sebab Engkau Telah Menindas Mereka Benet Benet Oh iya 36 Maka Engkau Pun Kiranya Mendengarkannya Di Sorgah Dan Mengampuni Dosa Hamba Hambamu Umatmu Israel Karena Engkau Menunjukkan Kepada Mereka Jalan Yang Baik Yang Harus Mereka Ikuti Dan Engkau Kiranya Memberikan Hujan Kepada Tanamu Yang Telah Kau Berikan Kepada Umatmu Menjadi Milik Usaka Apabila Di Negeri Ini Ada Kelaparan Apabila Ada Penyakit Sampar Hama Dan Penyakit Gandum Belalang Belalang Belahap Apabila Musuh Menyesakkan Mereka Di Salah Satu Kota Mereka Apabila Ada Tulak Atau Penyakit Apapun Lalu Seorang Atau Segenap Umatmu Israel Ini Memanjatkan Doa Dan Permohonan Di Rumah Ini Dengan Dengan Menadakan Tangannya Karena Mereka Masing-Masing Mengenal Apa Yang Merisaukan Hatinya Sendiri Maka Engkau Pun Kiranya Mendengarkannya Di Surga Tempat Kediamanmu Yang Tetap Dan Engkau Kiranya Mengampuni Bertindak Dan Membalaskan Kepada Setiap Orang Sesuai Dengan Segala Kelakuannya Karena Engkau Mengenal Hatinya Sebab Engkau Sajalah Yang Mengenal Hati Semua Anak Panusia Supaya Mereka Takut Akan Engkau Selama Mereka Hidup Di Atas Tanah Yang Telat Kau Berikan Kepada Nenek Moyang Kami Oh Katanya Next Saja Soalnya Lagi Masak Om Ayat 41 Juga Apabila Seorang Asing Yang Tidak Termasuk Umatmu Israel Datang Dari Negeri Jauh Oleh Karena Namamu Ayat 42 Sebab Orang Akan Mendengar Tentang Namamu Yang Besar Dan Tentang Tangan Yang Kuat Dan Dengan Yang Teracung Dan Ia Datang Berdoa Di rumah Ini Ayat 43 Maka Engkau Pun Kiranya Mendengarkannya Di Sorga Tempat Kediaman Mu Yang Tetap Dan Engkau Kiranya Bertindak Sesuai Dengan Segala Yang Disirukan Depadamu Oleh Orang Asing Supaya Segala Bangsa Di Bumi Mengenal Namamu Sehingga Mereka Takut Dan Akan Engkau Sama Seperti Umat Mu Israel Dan Sehingga Mereka Tahu Bahwa Namamu Telah Diserukan Atas rumah Yang Telah Kudirikan Ini Ayat 44 Apabila Umatmu Keluar Untuk Berperang Melawan Musuhnya Ke arah Mana pun Engkau Menyuruh Menyuruh Mereka Dan Apabila Mereka Berdoa Kepada Tuhan Dengan Berkiblat Ke kota Yang Telah Kau Pilih Dan Rumah Yang Telah Kudirikan Bagi Namamu At 45 Maka Engkau Kiranya Mendengarkan Di Sorga Doa Dan Peroh Mohonan Mereka Bentar Kok Hilang Abis Batere Bentar Bentar Abis Batere Bentar 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 Maaf Oke Satu Raja Raja Delapan Bentar Tuh Mending Kenapa Bentar Ayat Keberapa Om 45 45 Oke Siap Maka Engkau Kiranya Mendengarkan Di Sorga Doa Dan Permohonan Mereka Dan Engkau Kiranya Memberikan Keadilan Kepada Mereka Puji Tuhan Berserah Ayat 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 Yang 45 46 46 Apabila Mereka Berdosa Kepadamu Karena Tidak Ada Manusia Yang Tidak Berdosa Dan Engkau Murka Kepada Mereka Dan Menyerahkan Mereka Kepada Musuh Sehingga Mereka Diangkut Tertawan Ke Negeri Musuh Yang Jauh Atau Yang Dekat Ayat 47 Dan Apabila Mereka Sadar Kembali Dalam Hatinya Di Negeri Tempat Mereka Tertawan Dan Mereka Berbalik Dan Memohon Bermu Di Negeri Orang Yang Mengangkut Mereka Tertawan Dengan Berkata Kami Telah Berdosa Bersalah Dan Berbuat Pasih Ayat 48 Apabila Mereka Berbalik Kepadamu Dengan Segenap Hatinya Dan Dengan Segenap Jiwanya Di Negeri Musuh Yang Mengangkut Mereka Tertawan Dan Apabila Mereka Berdoa Kepadamu Dengan Berkiblat Ke Negeri Mereka Yang Telah Kau Berikan Kepada Nenek Mereka Kekota Yang Telah Kau Pilih Dan Kerumah Yang Telah Kudidirikan Bagi Namamu Ayat Yang 49 Maka Engkau Kiranya Mendengarkan Di Sorga Tempat Kediaman Mu Yang Tetap Kepada Doa Dan Permohonan Mereka Dan Engkau Kiranya Memberikan Keadilan Kepada Mereka Ayat Yang 50 Engkau Kiranya Mengampuni Umat Mu Yang Telah Berdosa Kepadamu Mengampuni Segala Kelangkaran Yang Dilakukan Mereka Kepadamu Dan Kiranya Engkau Membuat Mereka Menjadi Kesayangan Orang Mereka Tertawan Sehingga Orang Itu Menyayangi Mereka Ayat 51 Sebab Mereka Itu Umat Mu Dan Kepunyaan Mu Yang Telah Kau Bawa Keluar Dari Mesir Dari Tengah Tengah Dapur Peleburan Besi Ayat 52 Hendak Matamu Terbuka Terhadap Permohonan Hambamu Dan Terhadap Permohonan Umatmu Israel Dan Hendak Engkau Mendengarkan Mereka Seberapa Kali Mereka Berseru Kepadamu Ayat 53 Sebab Engkau Yang Memisahkan Mereka Bagimu Menjadi Milik Kepunyaan Dari Antara Segala Bangsa Di Bumi Seperti Yang Telah Kau Firmankan Dengan Perantaran Musa Hambamu Pada Waktu Engkau Membawa Nenek Moyang Kami Keluar Dari Mesir Ya Tuhan Allah Berkat Dan Pujian Ayat 54 Ketika Salomo Selesai Memadatkan Segala Doa Dan Permohonan Itu Kepada Tuhan Bangkitlah Iyah Dari Depan Mesbah Tuhan Setelah Berlutut Dengan Menadakan Tangannya Ke Langit Maka Berdirilah Iyah Dan Memberkati Segenap Jemaah Israel Dengan Suara Nyaring Katanya Ayat 56 Terpujilah Tuhan Yang memberi Tempat Perhentian Kepada Umatnya Israel Tepat Seperti Yang Difirmankannya Dari Segala Yang Baik Yang Telah Dijanjikannya Dengan Perantaran Musa Hambanya Tidak Tidak Ada Satupun Yang Tidak Dipenuhi Cing Cing Ayat 57 57 Kan Ya 57 Kiranya Tuhan Alah Kita Menyertai Kita Sebagaimana Ia Tolong Menyertai Nenemonya Kita Janganlah Ia Meninggalkan Kita Dan Janganlah Ia Membuangkan Kita 58 Tetapi Hendaklah Dicondongkannya Hati Kita Kepadanya Untuk Hidup Menurut Segala Jalannya Ditujukannya Dan Untuk Tetap Mengikuti Segala Perintahnya Dan Ketetapannya Dan Peraturannya Yang Telah Diperintahkannya Kepada Nenemoyang Kita 59 Hendaklah Perkataan Yang Telah Kupohonkan Tadi Dihadapan Tuhan Dekat Pada Tuhan Alah Kita Yang Malam Supaya Ia Memberikan Kehadiran Kepada Hambanya Dan Kepada Umat Israel Menurut Yang Perlu Pada Setiap Hari 60 Supaya Segala Bangsa Di Bumi Tahu Bahwa Tuhan Alah 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 Dan Tidak Ada Yang Lain 61 Dan Hendaklah Kamu Berpaut Kepada Tuhan Alah Kita Dengan Sepenuh Hati Mudah Dengan Hidup Menurut Segala Ketetapannya Dan Dengan Tetap Mengikuti Segala Perintahnya Seperti Pada Hari Ini Masih Enggak Ya Udah Enggak Om Eh Kenneth Eh Jopankah Waduh Jopankah Ayat 62 Korban Korban Pensah Bisan Dan Perayaan Ayat 62 Lalu Raja Bersama Sama Segenap Israel Dan Mempersembahkan Korban Semlihan Di Hadapan Tuhan Ayat 63 Sebagai Korban Keselamatannya Kepada Tuhan Salomo Dan Mempersembahkan 22 Ribu Ekor Lembu Sapi Dan 120 Ekor Kambing Domba Demikalah Raja Dan Segenap Israel Mentah Biskan Rumah Tuhan Itu Ayat 64 Pada Hari Itu Juga Raja Merumah Tuhan Sebab Disitulah Ia Mempersembahkan Korban Bakaran Korban Sajian Dan Segala Lemak Korban Keselamatan Sebab Mesbat Tembaga Di Hadapan Tuhan Itu Terlalu Kecil Untuk Untuk Memuat Korban Bakaran Dan Korban Sajian Dan Segala Lemak Korban Keselamatan Itu Ayat 65 Lalu Salomo Mengadakan Perayaan Pada Waktu Itu Wujud Juga Di Hadapan Tuhan Alah Kita Selamat Tujuh Hari Bersama-sama Dengan Seluruh Israel Suatu Jemaah Yang Besar Dari Jalan Masuk Ke Hamad Sampai Sungai Mesir Ayat 66 Pada Hari Pada Hari Yang Kedelapan Disuruhnya Bangsa Itu Pergi Maka Mereka Memohon Berkat Untuk Raja Lalu Pulang Kemah Mereka Sambil Bersuka Cita Dan Bergembira Atas Segala Kebaikan Yang Telah Dilakukan Tuhan Kepada Daud Hambanya Dan Kepada Orang Dan Kepada Orang Israel Umatnya Renet Ya Ketika Salomo Selesai Mendirikan Rumah Tuhan Dan Istana Raja Dan Membuat Membuat Segala Yang Diinginkannya Maka Tuhan Menampakkan Diri Kepada Salomo Untuk Kedua Kalinya Seperti Ia Sudah Menampakkan Diri Kepadanya Di Gibion Firman Tuhan Kepadanya Telah Kudengar Doa Dan Permohonan Mu Yang Kau Sampaikan Kehadapanku Aku Telah Menguduskan Rumah Yang Kau Dirikan Ini Untuk Membuat Namaku Tinggal Disitu Sampai Selama Alamanya Maka Mataku Dan Hatiku Akan Ada Disitu Sepanjang Masa Mengenai Engkau Jika Engkau Hidup Di Hadapanku Sama Seperti Daud Ayamu Dengan Tulus Tulus Dan Benar Dan Berbuat Sesuai Dengan Segala Yang Kau Kuperintahkan Kepadamu Dan Jika Engkau Tetap Mengikuti Segala Ketetepan Dan Peraturanku Maka Aku Akan Meneguhkan Kata Kerajaanmu Atas Israel Untuk Selama Lamanya Seperti Yang Telah Kujanjikan Kepada Daud Ayamu Dengan Berkata Keturunanmu Takkan Terputus Dari Tata Kerjaan Israel Ya Om Ram Om Ram Om Ram Om Ram Oh iya Saya lagi Ayat 6 ya Oh Iya Tetapi Jika Kamu Ini Dan Anak-anakmu Berbalik Daripadaku Dan Tidak Berpegang Pada Segala Perintah Dan Ketetapanku Yang Telah Kuberikan Kepadamu Dan Pergi Beribadah Kepada Allah Lain Dan Sujud Menyembah Kepadanya Ayat 7 Maka Aku Akan Melenyapkan Orang Israel Dari Atas Tanah Yang Telah Kuberikan Kepada Mereka Dan Rumah Yang Telah Kuduskan Bagi Namaku Itu Akanku Buang Dari Hadapanku Maka Israel Akan Menjadi Kiasan Dan Sindiran Di Antara Segala Bangsa Ayat 8 Dan Rumah Ini Akan Menjadi Ridung Tuhan Sehingga Setiap Orang Yang Lewat Akan Tertegun Bersuit Dan Berkata Apakah Sebabnya Tuhan Berbuat Yang Demikian Kepada Negeri Ini Dan Kepada Rumah Ini Maka Orang Akan Berkata Sebab Mereka Meninggalkan Tuhan Allah Mereka Yang Membawa Keluar Dari Tanah Mesir Dan Dan Sebab Mereka Berpegang Pada Allah Lain Dan Sujud Menyembah Kepadanya Dan Beribadah Kepadanya Itulah Sebabnya Tuhan Mendatangkan Segala Malapetaka Ini Ke Atas Mereka Beberapa Usaha Raja Salomo Ayat 10 Setelah Lewat 20 Tahun Selesailah Salomo Mendirikan Kedua Rumah Itu Yakni Rumah Tuhan Dan Istana Raja Ayat Yang Kesebelas Oleh Karena Hiram Raja Tirus Telah Membantu Salomo Dengan Kayu Aras Kayu Sanobar Dan Emas Sebanyak Yang Dikehendakinya Maka Pada Waktu Itu Raja Salomo Memberikan Kepada Hiram 20 Kota Di Negeri Galilea Tetapi Ketika Hiram Datang Dari Tirus Untuk Melihat Kota Kota Yang Diberikan Salomo Kepadanya Maka Semuanya Kurang Menyenangkan Hatinya Ayat Yang Ketiga Belas Sebab Itu Ia Berkata Macam Apakah Kota Kota Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Hai Saudaraku Maka Orang Menyebutkannya Tanah Kabul Sampai Hari Ini Ayat Yang Ke Empat Belas Adapun Hiram Telah Mengirim Kepada Raja 120 Talim Tamas Ayat Yang Ke Lima Belas Beginilah Hal Orang-orang Rodi Yang Telah Dikerangkan Oleh Raja Salomo Mereka Dikerangkan Untuk Mendirikan Rumah Tuhan Dan Istana Raja Dan Milo Dan Tembok Yerusalem Dan Juga Memperbuat Asor Megiro Dan Geser Iin Mau baca Ikut baca Ayat 16 Ya Saya Lanjutkan Ayat 16 Sebab Fir'aun Raja Mesir Telah Maju Berperang Dan Merebut Geser Lalu Membakarnya Dan Memunuh Orang-orang Kanaan Yang Diam Di Kota Itu Kemudian Diberikannya Kota Itu Sebagai Kawin Kepada Anaknya Istri Salomo Maka Salomo Memperkuat Geser Lagi Pula Ada Orang Rodi Yang Dikerakan Di Bet Horno Hilir Ayat 18 Di Balat Di Tamar Di Padanggurun Yang Ada Di Negeri Yehuda Ayat 19 Dan Di Segala Kota Perbekalan Kepunyaan Salomo Di Kota-kota Tempat Kereta Di Kota-kota Tempat Orang Berkuda Dan Dimana Saja Salomo Menginginkan Mendirikan Sesuatu Di Yerusalem Atau Di Gunung Libanon Atau Di Segenap Negeri Kekuasa Kekuasaannya Ayat 20 Semua Orang Yang Masih Tinggal Dari Orang Amori Orang Het Orang Versi Orang Hewi Dan Orang Yebus Yang Tidak Termasuk Orang Israel Cing Cing Ayat 21 21 Yakni Mereka Yang Masih Tinggal Di Negeri Itu Dari Keturunan Bangsa Bangsa Itu Dan Yang Tidak Dapat Ditumpas Oleh Orang Israel Mereka Yang Dikerahkan Salomo Untuk Menjadi Budak Rodi Demikian Mereka Sampai Hari Ini 22 Tetapi Orang Israel Tidak Ada Yang Dijadikan Budak Oleh Salomo Melainkan Mereka Menjadi Prajurit Pegawai Pembesar Perwira Atau Panglima Atas Pasukan Kereta Dan Pasukan Berkuda 23 Inilah Pemimpin Pemimpin Umum Yang Mengepalai Pekerjaan Salomo 550 Orang Memerintah Rakyat Yang Melakukan Pekerjaan Itu 24 Segera Sesudah Anak Firaun Pindah Dari Kota Daud Ke Rumah Yang Telah Didirikan Salomo Baginya Salomo Pun Mendirikan Milo 25 Tiga Kali Setahun Salomo Mempersembahkan Korban-korban Bakaran Dan korban-korban Keselamatan Di atas Mesbayang Dilirikan Bagi Tuhan Dan Ia Membakar Korban Api-apiannya Di hadapan Tuhan Demikianlah Ia Menyelesaikan Rumah Itu Ya Cukup John Vanka Vankah Ayat 26 Sampai Habis 28 Ayat 26 Raja Salomo Membuat Juga Kapal-kapal Di Ezion Geber Yang Ada Di Dekat Elot Di Tepi Laut Deberau Di Tanah Edom Ayat 27 Dengan Kapal-kapal Itu Hira Mengirim Anak Buahnya Yaitu Anak-anak Kapal Yang Tentang Laut Menyertai Anak Buah Salomo Ayat 28 Mereka Sampai Ke Ofir Dan Dari Sana Mereka Mengambil 420 Talenta Emas Yang Mereka Bawa Kepada Raja Salomo Haleluya Amin Terima Kasih Pembacaan Alkitab Satu Raja Raja Pasal 7 Sampai Dengan Pasal 9 Penjelasannya Mungkin Om Bram Bisa Kasih Penjelasan Om Bram Ada Bosnya Disitu Mana Oh Si Ezra Ezra Ada Ada Itu Om Bram Apa Tadi Ini Masih Di Tempat Duka Rumah Duka Rumah Duka Om Bram Oke Kesimpulan Daripada Pembacaan Tiga Fasal Ini Kita Boleh Melihat Disitu Bahwa Ada Beberapa Hal Penting Sebagai Anak Tuhan Diperhatikan Yang Pertama Adalah Menyediakan Tempat Dimana Tuhan Bisa Berinteraksi Dengan Umatnya Yaitu Bait Allah Jadi Apapun Tempat Yang Disediakan Khusus Bagi Tuhan Tuhan Hargai Jadi Tuhan Bersedia Hadir Di Tempat Itu Walaupun Secara Logika Tuhan Tidak Mungkin Tinggal Di Dunia Tetapi Tuhan Memilih Untuk Mau Merendahkan Tiri Untuk Datang Ke Bait Allah Buatan Manusia Dan Bisa Berinteraksi Dengan Umatnya Disana Itu Yang Pertama Yang Kedua Yaitu Ada Sebuah Kerjasama Antara Umat Israel Yang Berdiaspora Maupun Yang ada Di Yerushim Untuk Membangun Bait Allah Dimana Tempat Nama Tuhan Disebutkan Dan Orang Bisa Bertemu Dengan Tuhan Disitu Nah Ini Jadi Kerjasama Itu Sangat Dibutuhkan Dalam Komunitas Yang Berikut Adalah Unsur Korban Ya Jadi Umat Israel Itu Masing-masing Memberikan Harta Kekayaan Mereka Mereka Kumpulkan Untuk Membangun Baik Allah Maupun Istana Raja Salomo Ini Berbicara Tentang Pengorbanan Pengorbanan Dalam Banyak Hal Baik Pengorbanan Secara Material Maupun Pengorbanan Waktu Dan Tenaga Nah Ini Dibutuhkan Di dalam Komunitas Sama Dan Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Apapun Yang Diberikan Untuk Apa Rumah Tuhan Ataupun Kepentingan Tuhan Itu Harus Memberikan Yang Terbaik Nah Jadi Kita Melihat Disitu Bahwa Kayu-kayu Maupun Emas Seperak Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Baik-baik Allah Maupun Istana Salomo Itu Adalah Bahan-bahan Yang Pilihan Bahan-bahan Yang Berkualitas Tinggi Jadi Dari Penjelasan Ini Kesimpulannya Dalam Penerapan Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak Tuhan Adalah Pertama Kita Kita Harus Menyediakan Tempat Untuk Bisa Berinteraksi Dengan Tuhan Sebagai Anak Tuhan Nah Apa itu Tempat Yang Bisa Kita Sediakan Untuk Berkomunikasi Apa Berinteraksi Dengan Tuhan Ada Dua Yaitu Bangunan Yang Bersifat Fisikli Yaitu Tempat Tempat Ibadah Yang Kita Sepakati Bersama Entah Itu Di Tempat Gedung Yang Dibangun Bersama Atau Di Rumah-rumah Dimana Yang Belum Punya Gedung Untuk Tempat Ibadah Nah Yang Kedua Adalah Diri Kita Sendiri Yang Merupakan Baik Allah Nah Kita Harus Sediakan Diri Kita Untuk Tempat Allah Tinggal Sehingga Kita Bisa Berinteraksi Dengan Tuhan Dengan Bebas Sebagaimana Roma Fasal 12 Ayatnya Yang Pertama Menyerahkan Hidup Kepada Tuhan Sebagai Korban Persembahan Yang Hidup Kudus Dan Berkenan Kepada Tuhan Nah Yang Berikut Penerapan Kita Dalam Kerjasama Kita Sebagai Anak Tuhan Dalam Sebuah Komunitas Entah Itu Di Gereja Denominasi Masing-masing Ataupun Dalam Organisasi Organisasi Gerejawi Ya Ataupun Di Dalam Komunitas Online Seperti Ini Karena Ini Jamannya Nah Kita Harus Ada Kerjasama Ya Kita Harus Sepakat Untuk Kerjasama Jadi Kalau Misalnya Sore Tau Jam Empat Kita Harus Berkumpul Untuk Baca Alkitab Ya Kesibukan Kita Seperti Apapun Kita Harus Ingat Untuk Ikut Bersama Kecuali Itu Urjin Dan Tidak Bisa Ditinggalkan Yang berikut Tadi Dalam Penerapan Kita Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang berikut Adalah Kita Harus Memberikan Hal Yang Terbaik Untuk Tuhan Apa Yang Terbaik Dalam Pada Diri Kita Untuk Kita Bisa Berikan Kepada Tuhan Banyak Ya Baik Itu Harta Kekayaan Waktu Hidup Kita Ya Semuanya Kita Harus Berikan Yang Terbaik Kalau Waktu Pun Kita Harus Kasih Waktu Yang Terbaik Jangan Sisa-sisa Kita Kasih Sama Tuhan Kita Harus Berikan Yang Terbaik Kepada Tuhan Yang Berikut Adalah Kita Harus Ada Kerjasama Dalam Komunitas Harus Kerjasama Saling Melengkapi Satu Dengan Yang Lain Saling Memberi Saling Menerima Satu Dengan Yang Lain Itu Penting Di Dalam Komunitas Sebagai Anak Tuhan Makanya Kalau Kita Di Komunitas Kerjawi Kita Harus Aktif Bukan Pasif Jangan Datang Menjadi Penonton Saja Seperti Itu Tapi Kita Harus Terlibat Secara Langsung Talenta Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Kita Harus Pakai Untuk Memuliakan Tuhan Seperti Itu Mungkin Itu Yang Bisa Om Ram Sampaikan Kepada Kita Dalam Rangkuman Ketiga Fasal Tersebut Oke Tuhan Memberkati Terima Kasih Om Ram Saya Mau Nambahin Om Ram Tentang Hiram Ini Detil Dimana Hiram Diperkerjakan Untuk Membuat Perlengkapan Tembaga Khususnya Dua Tiang Tembaga Yang Diberikan Nama Yakin Dan Buas Itu Ayat 21 Kalau Enggak Salah Memberi Memberi Magna Tersendiri Yakin Berarti Dikokokan Oh Saat Pembacaan Lihat Di Dua Samuel Sedangkan Boas Berarti Dengan Kekuatan Yakni Berkaitan Dengan Kerajaan Sedangkan Boas Berkaitan Dengan Kekuatan Doa Yang Dipanjatkan Kedalam Bait Suci Jadi Intinya Yakin Amat Boas Artinya Dikokokan Boas Berarti Dengan Kekuatan Itu Mantep Jadi Kokonya Kerajaan Dan Bait Suci Tuhan Ala Israel Yang Menjadi Sumbernya Dari Sini Kita Bisa Melihat Betapa Tuhan Dipuja Dan Dimuliakan Ya Itu Aja Si Om Jadi Saya Juga Tahu Selama Pembacaan Alkitab Kan Kemarin Masih Tanda Tanya Berapa Puluh Tahun Tuh Tahu Tadi Ada Selesainya 20 Tahun Berarti Lama Juga Kalau 20 Tahun Dihitung Dari Lama Emang Daset Bait Suci Itu Berhubung Waktunya Kita Tutup Nanti Pertanyaannya Selanjutnya Begitu Penutupan Doa Aja Om Cing Cing Tutup Cing Doa Penutupan Oke Doa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Pada Surah Ini Kami Telah Mendengarkan Sebagian Dari Firman Mu Biarlah Firman Ini Dapat Tertanam Di Setiap Hari Kami Dan Firman Ini Dapat Menjadi Pertolongan Dalam Kami Menjalankan Kesih Dupan Kami Berkati Terus Kami Tuhan Supaya Kami Tetap Selalu Rindu Untuk Mendengarkan Firman Mu Amin Puji Tuhan Haleluya Amin